Intro Sampai sujud minta pengampunan Sidang putusan hari ini pada Senin 13 Februari 2023 Terdakwa utama perencanaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Utabarat yaitu Ferdi Sambo Resmi dijatuhi hukuman mati Agar tidak ada korban seperti Yosua-Yosua lain selanjutnya Ayah Brigadir J. Samuel Utabarat merasa sudah sepantasnya jika Ferdi Sambo dihukum mati Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alang kemudiannya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis Setelah berlangsungnya sidang putusan hari ini Ayah dari anmarhum Brigadir J. Samuel Utabarat tetap pada pendirian awal Yakni menginginkan Ferdi Sambo di vonis hukuman mati Menurut dirinya apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dalam melakukan perampasan nyawa terhadap salah satu putranya Yaitu Brigadir J. Sangatlah tidak manusiawi Kalau dilihat dari skenario pembunuhan oleh Ferdi Sambo Ini sangat sadis melebihi seekor hewan Padahal kita membunuh hewan saja tidak sampai seperti itu Ucap Samuel Utabarat Dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati terhadap Ferdi Sambo Samuel Utabarat berharap nantinya tidak ada kejadian yang sama seperti yang menimpa putranya Jadi yang saya tekankan disini Agar tidak ada Sambo-Sambo lain di kemudian hari Dan tidak ada Yosua-Yosua korban di kemudian hari Kata Samuel Utabarat Tak hanya itu Samuel Utabarat juga menilai Ferdi Sambo sudah mencoreng citra polisi dengan membangun kebohongan Dan skenario dalam merencanakan pembunuhan berencana terhadap putranya Padahal dia itu adalah seolang jenderal bintang 2 Seharusnya dia menjadi panutan di kepolisian Ini menjadi contoh yang tidak benar Dia sudah mencoreng nama baik seluruh instasi kepolisian Tegas ucapan ayah almarhum Brigadir J Di mata Samuel Utabarat sikap Ferdi Sambo dan istrinya putri Candrawati dianggap tidak punya rasa bersalah Walaupun telah menghabisi nyawa putranya Oleh karena itu Samuel Utabarat beserta keluarga meminta jaksa hakim yang memimpin sidang fonis hari ini Untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Ferdi Sambo dan putri Candrawati Kiranya kami memohon kepada hakim agar hukuman kepada aktor intelektual ini diterapkan Hukuman maksimal yaitu hukuman mati Kata ayah almarhum Brigadir J Samuel Utabarat